Aaaaaaah, aaaaaaah, aaaaaaah Halo, balik lagi bersama saya Rekyoshi di vlog saya Saya dikirimin direct message dan email dari seseorang bernama Mas Yusuf Dan beliau mengaku bahwa istrinya diguna-guna Nah, seperti apa kondisinya dan seperti apa bantuan saya yang harus saya lakukan Ikutin terus vlog Rekyoshi Assalamualaikum Mas Yusuf Mas Yusuf Aduh Tunggitanya Mas Yusuf Iyi, iyi Isri saya Mas Yusuf Kenapa istrinya? Isri saya sakit sekali Mas Yusuf Kena, Mas Yusuf Aduh, saya jadi ngera Duduk dulu, duduk dulu Mas Mas Yusuf Boleh ceritain gak? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Saya punya istri muda Mas Yusuf Istri muda? Iya Tapi istri muda saya tega Mas Roy Iya, aku udah gunain istri saya Mas Roy Jadi istri mudanya guna-gunain masnya? Iya Mas Roy Istri masnya? Istri saya Mas Roy Dia lagi sakit parah Mas Roy Aduh, iya 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 Bapak, 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 ingat ini Aduh, iya 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 Oh itu saya Saya sayang Mas Roy Yang muda saya Aduh Mas Roy Tolong Mas Roy Iya iya Saya boleh lihat istrinya Mas Aduh Mas Roy Saya kasih tau Mas Roy Iya 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 Aduh Mas Roy Iya iya Sementara Saya Mas Roy Ini istri saya Mas Roy Tolong bantu saya Mas Roy Iya 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 Bentar ya Tolong Mas Roy Oh lebih baik saya ngerti aja Mas Roy Maafin saya Maafin saya Maafin saya Saya gak bakal lagi Komen lagi Mama Aduh Tolong bantuin saya Mas Roy Tolong saya Jangan dong Aduh gimana ya Saya minta maaf Saya minta maaf Aduh ampun Aduh Mas Roy tolong Mas Roy Rasanya Maksudnya gimana sih Awal mulanya Kok bisa jadi kayak gini Mas Dulu saya pernah punya istri muda Mas Roy Dua tahun yang lalu Mas Roy Dua tahun yang lalu punya istri muda Terus dia bilang apa Dia pernah ngacem istri saya Mas Roy Makanya kamu sih pake istri muda juga Saya istri Mas Roy Nah sekarang kan dia selesai Saya sayang Mas Roy Iya iya Saya sayang Kamu minta maaf sama istri Maafin saya Maafin saya Jangan mati dulu Saya masih sayang Aku coba Aku coba menerawang ya Sebenernya gak poin Ini emang Kulah bini muda saya Mas Roy Bini muda kamu namanya siapa? Bila Mas Roy Dina Emang anjing dong Bangsa tuh Ini Saya bunuh dia Oh kayak gini keadaannya Kan udah Kamu nyesel kan Nyesel Mas Roy Saya sayang Saya sayang Saya mas Roy Saya coba Saya coba terawang Dulu ya Saya coba dulu Masnya tenang dulu ya Masnya tenang Masnya tenang Sabah Saya berdoa saya Mas Roy Masnya saya Mas Roy Iya memang Saya tahu kamu berdosa Tapi saya tahu Ya saya tahu Tapi kamu tenang dulu ya Kamu baca doa dalam hati dulu Sambil kamu minta maaf mungkin Kamu sakitnya gimana? Maksudnya Apa yang ini? Setiap malam saya Setiap malam saya Setiap melakukan darah Mas Keluar darah Iya Setiap mau tidur Saya selalu ada hantu Jadi gak bisa tidur Setiap malam Mas Roy Iya Aduh Aduh Aku sakit Saya udah ngetahat Lebih baik saya mati Mas Mas Aduh Mas Aduh Aduh Masih sayang Mama Aduh 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 Coba Mas 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 Saya coba bantu ya Iya mas Tapi semampu saya Karena saya bukan Tuhan Karena saya bukan Dewa Mas iya sih sayang, misri sayang mas Roy iya saya tau tolongin sayang iya mas Roy tolong sayang mas Roy saya coba bantu saya coba terawang dulu ya disini tuh ada sesuatu yang saya gak suka gak pemirsa tampaknya saya juga sedih nih disini dan panik aduh ini luar biasa saya gak pernah ngalamin hal ini kejadian pertama kali yang saya pernah lakuin disini saya menerawang disini mas Yusuf sama Mbak Eci saya menerawang ada sesuatu yang gak beres di rumah ini mas ini boleh saya buka buka gak disini disini ada sesuatu mas Yusuf disini ada ini lemah ini baju siapa? istri saya mas Roy saya boleh buka silahkan mas Roy sabar bapin aja mas buset buset ini apaan? mah ini pasti perbuatan istri muda saya mas Roy saya yakin itu mas Roy dasar anjing bangsa tuh istri buda saya tuh mas Roy aduh mas Roy aduh mas Roy ini perbuatan istri muda saya mas Roy iya 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 ini saya yakinin mas Roy kalau istri saya kayak gini mas Roy kalau saya lupa mas Roy saya butuh asisten saya untuk ambil daun ya sebentar ya citri aduh mas maafin ayo mas saya butuh ini apa air suci daun suci ayo iya iya lonceng juga dasar bangsa ini dia perbuatan dia ini saya yakin itu maafin aja mas ayo sayanglah mas mas Roy tolong nih mas Roy saya yakin ini mas Roy ini perbuatan istri muda saya mas Roy ini nanti akan saya bakar ini akan saya bakar dan saya akan melihat efeknya seperti apa tolong mas Roy bisa saya sembuhin mas Roy sebentar ya sabar maaf sabar ya maafin aja ma jangan gitu Âğğğğğğğğğğğğğğğğğğhğğğğğğğğğğğhğğğğğğ Menge o roly imagini Ibu bangga ibu bangga bangga ibu bangga kapal? Saki... Sini 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 Tau Pak Pak Coba dipakai dulu Ayo Etwan Tau Tau apa Tau apa Tau 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 Ini pasti perbuatan diri muda saya Besar Lansar Mas Rol Ini guna-gunanya udah mulai keluar mas Jadi ini sebenernya dia udah keluar dari perutnya Sabar ya Sabar Mbak Encik sabar Mas Rol Mas Rol Mas Rol Coba minat sekali lagi Ini pasti Mas Rol 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 Mas Kami Mas Rol kamu tolong lihat nih perbuatan istri muda kamu nih iya mas Roy, saya nyesel mas Roy maaaah, maafin air maaaah maafin air maaaah ini salah apa ini? iya, tadi tuh tiba-tiba kecak sendiri ini bahaya loh, hati-hati, hati-hati cepetan jangan mencak dulu iya, ini guna-gunanya, udah mulai tumpu mas Roy, saya masih bisa disembuhin nggak mas Roy? saya yakin pasti Tuhan punya rencana baik ya pasti, pasti selesai mas mas, saya tapi bukan Tuhan ya saya bukan dewa ataupun apapun saya hanya bisa nggak bantu semangat saya ya iya, ini saya nyesel mas Roy kamu sayang itu mas Roy maafin air maaaah Mas Rai, apa yang saya harus lakuin Mas Rai? Ini kan dari seri muda kamu nih, ini kiriman nih. Kamu harus bakar, nanti kamu buang ke kalian. Bangsat! Anjing lu! Mampus lu! Dasar! Kita gak tau diri! Lu udah ngelukin membedai gua! Mampus lu! Mampus lu! Dasar, cewek gak tau diri! Anjing! Kakan tuh! Biar gue balikin lu! Dasar, wanita gak tau diri! Bangsat! Ma, maafin ayah Ma Ayah gak akan ngulangin lagi Ma Tidak mau memaafin gua Oh, sadar ya sadar! Sadar ya mas Ayah maafin lagi Ma Ayah sayang sama ma Mas, yang penting kan dia udah maafin Tapi kamu jangan buat gitu lagi Gak usah cari-cari bini muda lah, apain sih? Nih liat nih Makanya Saya gak bakalan ngelakuin lah Mas Ayah Hayah itu sayang Mas Kalau kayak gini kan kasihan bini kamu Ya mas Tuh liat tuh Darah sama cacing kan? Ya mas Ya udah gini aja Aku tetep doain terus Ya mas Kalian juga harus berdoa ya Ya mas Lakuin banyak kebaikan ya Ya mas Insya Allah Mudah-mudahan kalian sembuh ya Amin Mas Mas Terima kasih Ya Nah guys Sekarang suasana juga udah gak kondusif Dan saya tahu penyesalan suaminya terhadap istrinya Saya rasa mereka bisa dikasih kesempatan kedua Asalkan mereka bisa berbuat baik Melakukan banyak kebajikan Dan Selalu berbuat baik kepada semua orang Tanpa memandang ras suku agama dan masing-masing Saya rasa guna-guna istri muda itu akan hilang Saya akan mencoba untuk kontrol Beberapa waktu kemudian Apakah ada perubahan atau tidak Terus ikuti vlog kaya kiasi Semoga cepat sembuh ya Terima kasih Terima kasih Guys Ini adalah pelajaran penting Jangan sampai berbuat salah kepada orang lain Atau orang lain bisa berbuat guna-guna kepada kita Dan saya tekankan sekali lagi bagi anda Bagi anda yang suka main guna-guna jauhkan ini Karena pada suatu saat nanti Hukum karma akan berlaku kebalikan kepada anda Hai guys Kebetulan hari ini aku ada waktu luang Dan akhirnya aku teringat dengan kisah Mas Yusuf dan Mbak Eci Nah kebetulan saya ada disini Sekarang aja saya menengokin mereka Seperti apa keadaannya Seperti apakah mereka sudah baik atau sudah sembuh Kini langsung aja yuk kita ketemu dengan Mas Yusuf Halo Mas Yusuf Halo Mas Yusuf Halo Mas Yusuf Gimana kabarnya Kabar baik Saya justru yang mau nanya Gimana kabarnya Mas Yusuf sama Mbak Eci Alhamdulillah Mas Ruy Istri saya sudah mulai baikan Sudah mulai baikan Biasanya beraktifitas kembali Ayo silahkan diri dulu Mas Ruy Mas Ruy Mas Ruy Yang sudah memakai itu Aduh ini Mbak Eci Iya Beda mas Ruy Alhamdulillah Mas Ruy Alhamdulillah Mas Ruy Gimana masih sakit gak Alhamdulillah sudah Gila Ini perubahan yang sangat drastis banget ya Setelah beberapa bulan saya mengunjungi disini Dan waktu kejadian itu kan sangat Ini sekali ya Pusing ya Gak Mas Yusufnya nih sekarang Kamunya udah gak mau main-main lagi kan Mau gini muda Mas Ruy saya juga udah ingat Saya udah sayang sama istri saya Saya gak bakalan ulangin lagi Mas Ruy Sekali lagi saya mau ucapin terima kasih Sama-sama Yang penting gini Yang penting kalian rukun-rukun Selalu sehat-sehat Jalan repot-repot loh Maaf Mas Ruy gak ada seperti ini Aduh gak apa-apa Gak apa-apa banget Santai Terus gimana Mbak Enci Udah sakit perut Bangga sakit dulu Alhamdulillah udah gak Udah gak ada rasa sangat Mas Ruy Aduh repot-repot iya Alakadaran Mas Ruy Aduh ya amput Mas Ruy Mas Ruy Ya iya Udah udah cukup loh Ya iya wah Repot-repot banget sih ini Gak usah repot-repot Mas Ruy Aduh iya iya Jadi keadaan kalian udah bahagia Sekarang udah gak sakit apa-apa ya Sayangin bininya Gak ada yang kedua lagi ya Iya Mas Ruy Saya janji Mas Ruy Saya gak bakal main api lagi Mas Ruy Tapi kamu maafin suami kamu Ya saya udah maafin Mas Ruy Semua apa yang lagi jadi saya maafin Saya dikerasin semua Dan cobaan dari yang di atas Saya lebih ingat lagi sama yang jatuh juga Mungkin mengingatkan suami saya juga Mas Ruy Belup dong Ya Ha 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 Apa sih mama Maafin ya Iya Wah pemirsa Aku sangat terharu banget loh Dan Apa ya Sangat menyentuh gitu Di saya Dan saya juga dapet pelajaran disini adalah Jika kalian punya pasangan Kalian harus setia Jangan bermain dengan orang ketiga Karena akibatnya akan fatal Dan mungkin suatu saat nanti akan berbalik pada anda Atau mungkin Anda akan dikecewakan oleh karma Anda Saya Rakyoshi, saksikan terus video saya Jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih Terima kasih